Hey guys, back with me again. Bagi yang belum kenal, aku Putri Dewinta dan aku merupakan seorang psikolog klinis. Di video kali ini, aku bakal bahas mengenai perbedaan antara psikolog dan juga psikiater. Sebenernya topik ini udah banyak ya di bahasi social media, but I feel that this topic isn't talk enough. So, bagi yang tertarik, stay tuned until the end of the video, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Yang pertama, kita akan mulai dari pendidikannya dulu. Kalau misalnya psikolog, dia akan menempuh pendidikan S1 Psikologi, kemudian melanjutkan ke S2 Magister Profesi Psikologi. Dan S2 Magister Profesi Psikologi ini ada beberapa jurusan. Ada psikologi klinis, dan psikologi klinis ini kalau sekarang dia dibagi menjadi dua. Ada psikologi klinis dewasa, dan ada psikologi klinis anak. Kemudian ada juga psikologi industri dan organisasi, dan yang ketiga ada psikologi pendidikan. Setelah lulus, akan diberikan gelar MPSI, psikolog. Dan psikolog ini bukan merupakan dokter ya. Nah, kalau misalnya psikolog, pendidikan yang ditempuh adalah S1 Kedokteran, kemudian mengambil spesialis kejiwaan. Dan psikolog ini tentunya adalah seorang dokter, jadi gelar yang diberikan itu ada dokter di depan namanya, dan kemudian di akhir namanya ada SPKJ. Kemudian yang kedua, ada dari segi pendekatan atau intervensi yang diberikan. Pendekatan intervensi psikolog itu lebih fokus ke penanganan kognisi, perilaku, dan juga perasaan, dan karena bukan seorang dokter, jadi tidak memiliki wewenang untuk memberikan treatment obat. Sementara psikolog, fokus penanganannya itu adalah farmakoterapi, atau terapi menggunakan obat-obatan. Balik lagi karena psikolog merupakan seorang dokter, jadi psikolog memiliki wewenang untuk memberikan resep obat. Yang ketiga, jenis pemeriksaan yang dilakukan. Psikolog melakukan pemeriksaan dengan metode wawancara psikologi, psikotest, ataupun assessment. Sementara untuk psikater, assessment utamanya adalah wawancara siatrik. Kemudian, harus kemana dulu? Apakah harus ke psikolog dulu, atau harus ke psikater dulu? Ini sering jadi pertanyaan, dan sebenarnya cukup sulit ditentukan sebelum akhirnya kamu benar-benar konsultasi ke salah satu di antaranya. Karena untuk menentukan, kamu lebih butuh penanganan dari pihak yang mana itu, butuh penilaian, butuh observasi, dan juga diagnosis dari profesional yang kamu temui. Jadi kalau misalnya menurut aku, untuk menentukannya, lebih baik cari yang paling mudah diakses dulu. Kalau misalnya di deket kamu adanya psikolog, coba kamu ke psikolog aja. Tapi kalau misalnya di deket kamu udah psikater, juga bisa ke psikater aja. Kalau misalnya nanti kamu udah ke psikolog, tapi ternyata disuruh ke psikater juga, ataupun sebaliknya, ya nggak jadi masalah. Karena idealnya, psikolog dan psikater itu berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan kamu sebagai klien. Apa ekspektasi yang perlu kamu tetapkan ketika pergi ke psikolog maupun psikater? Oke, kalau misalnya kamu udah siap-siap mau berangkat ke psikolog, perlu diingat bahwa sesi konsultasinya itu mungkin banget memakan waktu dan proses yang panjang. Jadi jangan kaget kalau misalnya setelah sesi pertama, kamu ngerasa belum terlalu lega atau belum ngerasa adanya perubahan. Panjangnya proses terapi itu akan tergantung dari masalahnya apa, dan juga dari aspek diri masing-masing individu. Namun nggak menutup kemungkinan juga, kamu langsung merasa lega nih setelah melalui satu sesi. Terlepas dari apakah kamu merasa langsung lega atau merasa masih kurang nyaman setelahnya, yang paling penting kamu ingat adalah arahan yang diberikan oleh psikolog. Nah, sementara ekspektasi apa yang perlu kamu set ketika pergi ke psikater, sebenarnya kurang lebih mungkin kamu udah pernah nih ngerasain settingan konsultasinya. Masih kamu pernah dong ke dokter, ketika kamu datang ke ruang konsultasi, kamu akan ditanyain apa keluhannya, ada tanya-jawabnya, sampai akhirnya dokter memberikan penanganannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kesamaan ya di antara kedua-duanya, intinya adalah ketika kamu mengunjungi psikolog ataupun psikiater, cobalah untuk terbuka mengenai permasalahan kamu, dan usahakan juga untuk bersikap asertif. Dari awal kamu mau berangkat, sudah pasang mindset bahwa mereka itu sudah dilatih untuk memberikan penanganan yang paling sesuai untuk diri kamu. Oke, i think that's all about it. I hope that you guys find this video helpful and insightful for you. Subscribe to my channel, because obviously I will still keep talking about mental health in this channel. Hit like button, comment down below. Keep your mental health a priority, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!